Nah ini real videonya ya, untuk dompetnya seperti ini, desain mini dengan ukuran standar, 8 x 10,5 atau enggak 8 x 11 cm. Ini dibuat menggunakan pool kulit, jadi enggak ada puring-puringan ya di sini ya, untuk semua slowak kulit semua. Seperti ini, terus ada slowak kartu di sebelah sini juga. Nah ini untuk slowak kartunya sendiri cukup lumayan banyak ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama resleting dan 10 sama sapu utama untuk uang. Dari segi kebalan ini tipis banget, kurang lebih sekitar setengah cm ya, dan memiliki tingkat kenyamanan yang cukup. Kita coba aja nih ada uang 1 juta, lebih sedikit masukin, jadi posisinya pas, uangnya tidak nomor, juga tidak terlalu ke dalam ya, karena ukurannya udah buat kita pas ya. Kemudian pas dilipat juga tetap nyaman, tidak ke atas ataupun enggak susah dilipat ya. Nah untuk slowak kartu juga dipastikan nyaman, ini sudah kita buat pola dengan yang pasir, sehingga kartu itu ketika dimasukkan tidak sempit, bahkan ditarik juga tidak susah. Dan ini tentunya akan membuat kartu terhindar dari cedera-cedera keringan yang diakibatkan karena pola yang terlalu sempit, ataupun ada biasanya pokas-pokas lem yang menekel di sini. Ini dipastikan sudah bersih semua. Oke, untuk sistem finishing pinggir, ini menggunakan sistem natural, sehingga kesan kulit aslinya itu kena banget nih. Dan salah satu kelebihannya adalah sistem natural seperti ini, ini dipastikan lebih kuat ya untuk jahitan, karena semua bagian yang dijahit ini dipastikan rata. Tidak ada yang sampai terlewat, ataupun enggak ada yang enggak kejahit. Ini pasti kejahit semua. Untuk kulitnya sendiri, ini menggunakan kulit sapi jenis beras objek premium. Dan saya rasa ini jarang juga yang menggunakan bahan-bahan seperti ini untuk nolpet pertama di Indonesia. Karena biasanya untuk bahan ini, kita coba tes bakar aja. Gimana nih kameramen ya, biar pas. Ini ya. Coba, coba ini. Kuat, enggak akan apa-apa. Ini dijamin, ini enggak akan buntur. Malah, kalau semakin lama dipakai, ini semakin mengkilap ya. Semakin bagus. Semakin bagus. Terima kasih.